Selamat siang Bung Roki Hai Jadi saya mau tanya Dan ini pertanyaannya di luar konteks IKN Kan Beberapa saat lalu Bung Roki ada Kalau di luar konteks IKN kamu WA saya aja Ya boleh Saya minta Jadi kan beberapa saat lalu Bung Roki itu sempat ada Kasus pidana terkait kritik Itu oleh Pak Jokowi Saya ingin tanya kira-kira Kan saya ini Genzi ya Tidak tahu di zaman 90-an itu Kebebasan berpendapat seperti apa Bandingannya di zaman 90 Dan zaman sekarang Dan prediksi yang akan depan Di masa kepemimpinan Prabowo Apakah freedom of speech ini Akan tetap freedom atau tidak Karena faktanya sekarang ini kita melihat Kalau misalkan kita kritik pemerintah sedikit aja Bisa dipidana Bisa dipenjara Itu membuat rakyat itu dan masyarakat itu jadi bungkam Mungkin itu aja pertanyaan saya Terima kasih Kalau di highlight berarti ilmu kebalnya Om Roki apa gitu kira-kira Ilmu kebal saya Silahkan Ya memang kita membayangkan Regime akan datang Kira-kira Kadar otoriternya meningkat atau menurun Nah ya 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 Itu dasarnya itu Kalau kita lihat dari persiapan regimentasi Dua undang-undang sedang diajukan Itu perluasan fungsi TNI dan Polisi itu untuk masuk ke wilayah sipil Dengan kata lain Ada upaya untuk mengendalikan opini publik Ada upaya untuk mengembalikan manajemen efisiensi militer ke dalam birokrasi sipil Jadi disitu masalahnya Tetapi Kita juga mesti mengerti bahwa Di jaman Pak Harto Stabilitas memang Jaman Pak Harto Pembangunan itu didasarkan pada Tiga dalil Disebut trilogi pembangunan Satu stabilitas politik Dua pertumbuhan ekonomi Tiga pemerintahan ekonomi Ini diputar-putar aja nih Jadi Demi pertumbuhan ekonomi Stabilitas politik ditingkatkan dulu tuh Baru nanti ada tetesan Pemerataan tuh Itu era ketika militer pemerintah Maka ia masuk akal Karena ya di seluruh dunia pada waktu itu Dunia ketiga itu sistemnya begitu Ada Park Chung-hee di Di Korea Selatan Ada Mahathir yang di Di Malaysia pada waktu itu Mahathir juga lakukan Hal yang sama Ada Singapura juga sangat ketat Itu pengendalian opini publiknya Oleh Siapa namanya tuh Di Kuan Yus Segala macam tuh Jadi ada situasi pada waktu itu Bahwa Untuk menghasilkan pertumbuhan Kendalikan dulu Kecerewetan masyarakat sipil Yaitu Pengendalian politikan Kalau sekarang Tidak mungkin Tetapi Kalau Prabowo mengambil risiko Untuk mengendalikan opini publik Melalui Pengendalian Kritik Dia akan Makin lama kehilangan Legitimasi Nah dilema itu ada pada Prabowo sekarang Legitimasinya kurang Karena ada soal Gibran Di MK Kalau dia masih mau lakukan hal yang Menghalangi ekspresi masyarakat sipil Legitimasinya turun terus Kan indeks kita dibaca Oleh dunia internasional kan Ya pasti dia akan Mengalami defisit lagi Nah itu Pasti Dia gak mau lakukan itu Tetapi Konsekuensi Kalau dia gak mau Maka keributan Public opinion Lewat persis Itu akan menjadi-jadi Jadi itu Ukuran Ukurannya akan Menjebakkan dia Kita tunggu Kita hanya bisa tunggu Apa Prabowo akan Mengembalikan Semacam Military efisiensi Dalam birokrasinya Atau dia tahu Bahwa demi legitimasi Dia supaya Gerindra bisa dua periode Dia mesti layani Kepentingan masyarakat sipil Itu intinya tuh Pengendalian pers Segala macam Undang-undang Yang dipaksakan oleh Jokowi Supaya pers Jangan lakukan investigasi Mesti dibatalin Demikian juga Soal perluasan Peran TNI kan Yang lebih penting adalah Mengerti bahwa Demokrasi itu Dikendalikan oleh Zivilian values Bukan orang sipil Tapi value sipil Itu bedanya kan Demokrasi itu bukan Supremisi of the civilian Demokrasi is the Government Based on the Supremisi of Zivilian value Nilai-nilai sipil Itu maksudnya tuh Jadi militer Dia mesti ikut nilai sipil Di situ tuh Kalaupun pemimpin militer Dia mesti ikut nilai sipil Nah keadaan itu Yang memungkinkan kita Mendua Keadaan Ekonomi memburuk Pemerintahan harus efisiensi Sementara Sosial media Udah Sangat liberal Itu artinya Akan bikin pusing Kepala Pak Prabowo Nanti sebagai presiden Dan itu yang membahayakan Karena kita tahu Ya Pak Prabowo Datang dari tradisi-tradisi militer Tetapi konsekuensinya Dia akan jadi otoriter Padahal Dia udah memimpin Partai Putih Partai Putih itu Harusnya demokratis Jadi Ya biarin aja Kita lihat aja Apa intinya kan Tetapi dalam rangka melihat itu Kita dorong terus Supaya undang-undang Yang akan menyebabkan Indonesia masuk Dalam menyebabkan Neo Ya Neo-autoriter ini Seuatu Zeudo-autoritisme Itu kita halangi dong Nah Karena itu Pers harus rajin menulis Tentang dua undang-undang itu Atau tiga undang-undang itu Yang akan menghalangi Menghalangi Kebebasan berpikir Kebebasan berekspresi Om Tapi Tapi ada yang aneh loh Bahwa Om Roki ini Mengatang-ngatai presiden segitu Juga gak kena hukuman Saya curiga Ini Om Roki ini Sengaja dipelihara Kritisnya Kemudian Biar ini orang yang paling kritis Kemudian Kritikan yang lain Jadi tidak terdengar Jadi sentralistik pada Om Roki Kira-kira begitu Iya karena kalian Pers gak mau ikut saya Kan masalahnya itu kan Jadi ya saya jadi sasaran Dan laporan di saya Masih ada 37 berkas Pasti akan lolos tapi kan Ya Pasti lolos lah Kan cuma orang dungu Yang mau memenjarakan pikiran Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih.